Halo teman-teman The Car Vlog, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang udah pada setia ya untuk menonton sampai di hari ini. Jadi video kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan gimana sih awalnya saya suka dengan dunia off-road, dunia rally, dan kendaraan 4x4. Jadi saya lahir 30 tahunan yang lalu, ayah saya adalah keturunan Sumatera Barat, dan ibu saya keturunan Sumatera Barat campur Banten. Saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan cowok semua nih adik-adik saya. Semenjak kecil saya seneng banget main mobil-mobilan, tapi itu kan normal ya wajar namanya juga anak laki-laki. Cuma dulu tuh suka mainnya tuh di atas tanah ya, atau pasir gitu. Intinya off-road lah, gak mau tuh kayak main di dalam rumahnya, kayak di ubin biasa gitu, gak mau. Tapi yang paling parah justru dulu sempet, jadi pengen minta dibeliin bedak, bedak itu ditaburin. Taburin, terus yaudah mainan mobil-mobilannya tuh di atas bedak ya, jadi berasa kayak lagi rally gitu di atas salju. Wah itu sih, repotin banget sih ya, kan bersihnya gak gampang gitu, dan bedakan juga gak murah gitu. Tapi selain itu juga dari kecil saya seneng diajak oleh ayah saya untuk menonton beliau rally ya, atau off-road. Jadi memang ayah saya ini dari dulu emang seorang pembalap off-road, dan juga pembalap rally. Mungkin awalnya itu, karena ayah saya dari SMP tuh udah tinggal di Inggris ya. Inggris itu menjadi salah satu pusat lahirnya rally ya, di antara beberapa negara di Eropa lainnya. Jadi dari SMP tuh, ayah saya tuh udah seneng gitu buat nonton rally gitu di sana di Eropa. Lalu, untuk yang off-roadnya, jadi pas udah selesai SMA, ayah saya itu kuliahnya di Amerika waktu itu. Dan disitulah akhirnya bertemu dengan Jeep ya, apalagi waktu saat itu tuh lagi airanya Jeep, saya Jeep 7. Jadi disitulah mulai seneng sama Jeep, suka sama off-road ya itulah, di negara yang menjadi kiblat off-road ya, Amerika Serikat. Bahkan pas pulang ke Indonesia yang saya tau juga, ayah saya tuh langsung yang membeli Jeep saya J7, dan itu kabarnya jadi Jeep saya J7 yang pertama ya, salah satu yang pertama di Indonesia ada tuh Jeep saya J7. Kalau kayak Wrangler gitu, Ciroky belum ada tuh waktu itu di tahun 80-an awal. Nah, tahun yang menurut saya sangat berkesan tuh di tahun 94, saya udah SD, waktu itu tuh lagi rame-nya ada nama sebuah tim terangka off-road. Dia bikin event di Bali, di mana itu adalah kompetisi adventure ya, dan itu tingkatnya nasional tuh. Waktu itu kan belum sebanyak sekarang gitu kejuarannya yang tingkat nasional. Situ saya lagi liburan dan akhirnya berangkatlah ke Bali. Akhirnya tuh bisa nonton yang bener-bener kayak ngeliat langsung ayah saya dan timnya ya, ikutan turun di situ, wah itu berkesan banget sih. Dan di umur segitu menurut saya sangat, ini banget ya, berpengaruh banget apa yang kita lihat, apa yang kita suka, itu mungkin bisa menentukan nanti kita ke depannya akan menjadi seseorang yang gimana gitu. Jadi di situ saya makin suka sama off-road, dan ya saya dapet banyak ini berharga ya, pengalaman yang berharga gitu, apalagi yang namanya anak kecil kan di umur-umur yang lagi sering-sering nanya tuh, kepo gitu, kayak, wah ini apa, ini fungsinya apa, oh ini wins, ini apa, oh ini namanya shockbreaker gitu-gitu tuh, lagi belajar-belajarnya, wah pokoknya itu merupakan titik di mana akhirnya, oh gue suka banget ya namanya off-road nih, dari situ tuh mulai tuh di tahun 94. Oh iya, ngomong-ngomong mobilnya dipakai ayah saya, jadi ayah saya untuk yang kompetisi adventure itu pakenya Toyota FJ40, jadi ada beberapa Toyota FJ40, waktu itu saya ingat ada yang warna hitam, yang emang lagi waktu itu dipakai langsung oleh ayah saya, terus ada juga yang warna putih, dan ada juga yang Toyota FJ45 ya, yang pickup itu waktu itu dipakai untuk yang jadi service car-nya. Untuk timnya itu ayah saya tergabung di sebuah tim yang namanya Roma Team, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, ada toko namanya Roma Autosport, itu salah satu toko off-road ya, aksesoris off-road, parts off-road terbesar dan terlama di Indonesia, nah itu dulu tuh ada timnya, namanya Roma Team, anggotanya ada ayah saya, terus ada pemilik dari Roma, ada Om Tinus, dan juga paman saya Om Samsir Alam. Oke, selain itu, di luar kita ngomongin untuk kompetisi off-roadnya, kesahariannya juga saya udah mulai suka tuh sama yang namanya Jeep ya. Yang paling berkesan menurut saya adalah waktu ayah saya itu membeli sebuah Jeep Cherokee ya, Jeep Cherokee tuh tahun 1994 baru masuk ke Indonesia, dan waktu itu, itu dianggap juga sebagai salah satu mobil 4x4 pertama, yang dandanannya ala overland ya, dulu sebenernya belum dianggap overland sih, cuma sekedar Australian style, karena menggunakan barang-barang Australia, dan lebih arahnya tuh lebih untuk adventure, untuk kita jalan-jalan ekspedisi, terus juga camping, kayak gitu-gitu ya, jadi itu Cherokee yang sangat bersejarah buat saya, tapi juga sebenernya yang paling bersejarah sih, karena itu mobil sering digunakan AS saya untuk kantor saya sekolah gitu, sesekali kalau misalnya emang lagi kayak jalannya kosong gitu, terus yang dikebut, di-slidingin gitu, padahal bukan mobil balap ya, tapi tetep aja gitu, buat kita kan yang masih kecil kan, pasti wah banget rasanya ya, luar biasa banget situ, wah makin jeneng deh sama jeep, amain-amainya kecepatan tuh, di situ mulainya, lalu tahun 95-96, ini dia, pertamanya saya mulai suka yang namanya rally, kalau tadi karena kompetisi off-road, jadi tahun 95 itu ada APRC, Asia Pacific Rally Championship, atau rally tingkat Asia Pacific yang diadain di Medan ya, itu alhamdulillah saya juga dikasih izin oleh ibu saya untuk nonton juga ke sana, nemenin ayah saya, dan dilanjut juga di tahun 96 juga ya, yang 95 saya yang berkesan banget mungkin melihat saya saat itu bisa mendapat juara nasional ya, di tahun 95, menggunakan Evo 3, ini Evo 3 nya juga menarik nih buat saya, karena ini adalah Evo 3 rally pertama yang masuk ke Indonesia ya, bahkan di saat itu emang sama sekali belum ada Evo 3, nanti kita tahu Evo 3 ini salah satu mobil Mitsubishi Evo yang paling banyak prestasinya, dan paling banyak digemari juga sama orang, legend banget gitu ya, jadi saya ngelihat langsung di situ, oh ini rally bedanya sama off-road ya gimana gitu, yaudah akhirnya jadi suka dua-duanya, yang off-road nya suka, yang rally nya juga suka, udah deh abis itu, yang ada di pikiran saya, pengen nanti jadi pembalap rally, atau off-road ya suatu hari nanti, sampai-sampai di tahun 98, waktu itu pas lulus ESD, ngebikin buku tahunan kan, nulis kayak kesan dan pesannya apa gitu, waktu itu saya nulis di bagian cita-cita, ingin menjadi pembalap, dan ya alhamdulillah kesampean juga sih ya, walaupun apa ya, perjalanannya juga nggak bisa instan gitu, di tahun 99, ini sebenarnya nggak ada hubungan sama saya, tapi ada satu momen yang penting ya, dan berkesan, jadi berdirilah sebuah organisasi, yang bernama IOF, atau Indonesia Off-Road Federation, ya bahasa gampangnya itu semacam kayak, PSSI nya untuk off-road gitu ya, disitu pendirinya ada 14 orang, salah satunya adalah ayah saya, yang mendirikan IOF, jadi saya pun juga semakin bangga, dan udah dalam hati, bilang, gue suatu hari harus bisa, seperti ayah nih, setidaknya berbuat sesuatu lah, untuk dunia off-road ya, dunia yang emang gue cintain gitu, masuk ke tahun 2001, itu juga ada satu momen, yang menurut saya juga, mengubah saya dalam melihat off-road ya, jadi tahun 2001 itu, ayah saya, dan beberapa pendiri IOF ya, ada Om Tinus, dan juga Om Samsir Alam, dan beberapa rekan-rekan off-roader senior lainnya, itu berangkat menuju Malaysia, untuk ikut, Rainforest Challenge ya, atau RFC, jadi RFC itu, di tahun 2000-an awal tuh, mulai muncul dan rame gitu ya, menjadi omongan di seluruh negara, di dunia gitu, yang suka off-road gitu, jadi RFC itu, untuk pertama kalinya, diikuti oleh tim Indonesia, salah satunya ayah saya, yang menggunakan, FJ40, emang kalau yang pas saat itu, saya nggak ngikut ke Malaysia, buat nonton, ya cuma denger kayak cerita, atau lihat foto, dan video ya, cuma belum ada Youtube sih, waktu itu, belum nontonnya di Youtube, cuma yang pasti, dari situ, akhirnya, saya muncul, satu kecintaan baru, yaitu terhadap, off-road ekspedisi, ternyata seru juga ya, off-road ekspedisi, yang kita adventuran gitu, CR ya, di dalam, di dalam hutan, lewatin, lembah, aduh, keinget lagu, jadi, loatin sungai, terus kita camping, masak, wah, seru juga ya, ternyata nggak cuma yang kompetisinya, yang seru, tapi yang model, rekreasi, jatuhnya gitu, akhirnya di tahun 2002, itu perdana, saya ikut, off-road ekspedisi, waktu itu, ada event, Java Challenge, 2002, dan itu adalah, salah satu cikal bakalnya, adanya event, EOX ya, cuma bedanya, dia masih belum, yang kayak dua minggu, waktu itu, kalau nggak salah, 8 hari ya, 8 hari, rutenya itu, di Jawa Barat, dan juga, Banten, waktu itu, emang, saya, masih, SMA, belum punya mobil, off-road sendiri, jadi, dipinjemin mobil, sama ayah saya, Jeep CJ7, ini, Jeep CJ7-nya, sebenarnya, bukan, mobil untuk, ekspedisi, untuk adventure, adventure-nya, lebih ke arah, untuk, speed off-road, gitu, yaudah, disesuaikan sedikit, pasang wind, si depannya, tapi, band-nya tetap pakai, band 3-1 ya, yang mana itu, masih tergolong kecil, gitu, waktu itu, yang lucunya lagi, karena saya, masih, dianggap juga masih kecil ya, masih sekolah, terus, nggak dikawal orang tua, jadi, di event itu, ada perlakuan khusus juga, saya ditempatin tuh, di depan, bener-bener, paling depan, barengan sama, leader, paman saya, Om Samsir Alam, jadi, Om Samsir Alam, pakai, Tuff GT-nya, habis itu, saya, pakai, jipsnya J7, ditemenin sama, om saya juga, om Iwan Gibet, dan, di belakangnya itu, dikawal sama, om Yuma, jadi, om Samsir, saya, terus, belakangnya, om Yuma, pakai, jipsnya, baru dia, peserta-peserta yang lain, gitu, jadi, sepanjang perjalanan itu, banyak belajar juga ya, daripada senior nih, dari, dari, para om saya ini, yang mana, ngebuat saya makin suka sama off-road, gitu, cuma atas ikutnya di Java Challenge ini, yang saya suka adalah, yang off-road ekspedisi, jadinya ya, oh iya, ngomong-ngomong tentang, CG7 yang saya pakai ini, di Java Challenge, ini sebenarnya adalah, mobil yang ayah saya pakai, untuk di, speed off-road ya, jadi, waktu itu, di tahun 2002, dan 2003, itu yang lagi rame, adalah, balapan soda, soda, atau short course, dimana yang dilepasnya, rame-rame gitu ya, dan, itu adalah, titik dimana saya juga, akhirnya suka, sama yang speed off-road, jadi, mulai suka satu-satu tuh, yang kompetisi adventure, abis itu yang, adventure ekspedisi, terus juga speed off-road, dan juga, jadi suka rally ya, lengkap semua tuh, balapan mobil, di atas tanah, tapi setelah saya ngeliat itu semua, waktu itu di SMA, saya masih belum pengen gitu, untuk, nyobain langsung ya, jadi, jadi pembalap, atau setidaknya sekedar, nyetir dulu deh, off-road, jalan-jalan dulu, adventuran gitu, karena di SMA tuh, saya lagi senengnya, sama yang namanya, nge-ban ya, main drum, tapi gak pernah nyesel sih, kalau misalnya saya, termasuk, telat gitu ya, karena, di saat itu, emang lagi seneng ya, sama musik gitu, sama nge-ban, jadi, gak pernah ada rasa penyesalan, dan waktu itu udah komit, oke, gue emang pengennya, begitu lulus SMA, begitu udah punya SIM, baru deh, nyoba ikutan balap ya, dan alhamdulillah, akhirnya setelah saya lulus SMA, tahun 2004, saya dikasih hadiah, sebuah FJ40, canvas, dimana waktu itu, gak pakai basa-basi, langsung ya, dari hari awal dapet ya, langsung, dipakai off-road, dan pas banget kan, udah bikin SIM, jadi kayak, ngerasa kayak, wih, lebih pede nih, ini punya SIM nih, sekarang nih, ya dari situ lah, akhirnya dimulai juga, perjalanan saya, sebagai, seorang off-roader gitu ya, bahasanya ya, untuk mulai, mencoba untuk mencari temen, berkenalan sana-sini, memperluas relasi, nyoba ikutan, main bareng di sana-sini, dan, mulai banyak juga cerita seru, di chapter yang baru, itu ya, mulai dari 2004, oke teman-teman, untuk yang di video sekarang, mungkin ceritanya, sampai di tahun 2004 dulu, dimana saya udah, mulai akhirnya off-road sendiri, kalian tertarik lagi, untuk mendengar, kelanjutannya gimana, isi aja di kolom komentar, dan pasti jangan lupa ya, untuk subscribe dulu channel ini, karena itu adalah, motivasi bagi saya, untuk bisa memberikan konten, yang bermanfaat, dan juga insya Allah, menginspirasi untuk kalian semua, oke, sampai ketemu lagi, di video berikutnya, dadah, selamat menikmati,